Jadi saya gak jelasin panjang yang berhasil Karena tadi sudah berhubungan, jelasin juga sama misis saya ya tentang teknik wapak Jadi kalian tahu nama itu apa kepanjangannya? Science, Technology, Engineering, Mathematik Kalau otosan ini sebenarnya ada step ya, nambahnya RRK Ini kita bahasnya cuma SEM, Science, Technology, Engineering dan juga Mathematiknya Nah disini saya akan jelasin sih, tuh sih strategisnya yang bisa dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan step ini Nah kenapa sih kok penting banget kita untuk memasukkan konsep step ini ke dalam strategi pembelajaran Jadi disini itu fokusnya lebih ke practical dibandingkan teori Jadi dimana kita itu bertujuan menggunakan step ini untuk menumbuhkan pemikiran anak-anak kritis, anak-anak Dan juga kemampuan pemencah masalahnya mereka Jadi dengan membuatkan anak itu secara aktif dalam kegiatan dan juga permasalahan dunia nyata Itu bisa mendorong mereka untuk bisa berkembang secara inovatif Jadi step ini maksudnya lebih dibandingkan prakteknya Dibandingkan kita cuma kayak pengajar atau secara teori maksudnya gitu Nah ini ada 9 misi strategis Jadi disana misi kan bisa lihat Nah yang pertama adalah project based learning Ya sesuai dengan namanya Ya itu maksudnya adalah melibatkan siswa itu dalam proyek-proyek Tuh jadi berfokus membahas permasalahan yang ada di dunia nyata ini Tapi menggunakan headshot project Nah contohnya apa? Disitu Miss Mister bisa lihat Design a sustainable city project Where students collaborate to plan and construct a model city Jadi misalnya ini pembahasannya tentang engineering nih Nah itu anak-anak diminta untuk mendesain proyek suatu kota Di mana murid-murid bisa berkolaborasi untuk merencanakan dan mengkonstruksi sebuah model kota Tuh jadi membuat proyek hands-on learning Kemudian yang nomor dua In theory based learning Nah itu untuk mendorong siswa untuk mengecahkan suatu masalah Jadi mendorong anak-anak untuk bisa melakukan investigasi Kemudian problem solving Jadi misalnya contohnya Menginvestigate the impact of different variables on the flight distance of paper airplane Jadi bisa mengajarkan anak-anak dan mengajak mereka untuk membuat hipotesis Kemudian analisis data dari data-data permasalahan yang ada Kemudian yang nomor tiga Collaborative learning Itu artinya apa? Untuk mendorong anak itu Tidak hanya belajar sendiri-sendiri Tapi bekerja sama dengan teman-temannya Dengan orang lain Juga meningkatkan keterampilan mereka dalam komunikasi dengan orang lain Kemudian untuk yang keempat Integration of technology Nah ini masuk ke kegunaan teknologi dalam pembelajaran Jadi bisa kita melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan digital tools Kemudian mengajak anak-anak mungkin yang bisa coding Melakukan aktivitas coding Seperti itu Kemudian Yang nomor lima Problem solving challenges Nah ini mengatur sama dengan yang tadi Yang inquiry based learning Jadi kita mengajak anak-anak untuk membahas permasalahan yang terjadi memang di dunia nyata Dan kemudian mengajak mereka untuk mencari solusi-solusi yang ada Nah itu contohnya misalnya kita kasih satu permasalahan issue di dalam komunitas yang ada Nah itu anak-anak nanti diajak solusinya gimana ya Dari permasalahan ini Kemudian yang nomor enam Cross curricular connection Jadi itu Maksudnya Menghubungkan konsep step ini dengan subjek yang lain Jadi nanti saya udah minta juga Ke Miss Peter Untuk mencari suatu kegiatan yang memang cocok Dengan konsep step ini Yang akan nanti dihubungan dengan subjek-subjek matematika atau science Ya Kemudian Nomor tujuh Field trip and guest speakers Jadi ini Melakukan kunjungan untuk ototasi Atau mengundang seorang profesional untuk membagikan pengalaman mereka Nah kemudian yang delapan Scaffolding and differentiation Jadi ini lebih mengarah Bagaimana kita sebagai pengajar Itu menyediakan variasi dalam pembelajaran Jadi disesuaikan dengan gaya belajar Anak-anak masing-masing Seperti itu Ada pertanyaankah sampai sini Belum saya lanjut Belum saya lanjut Oke Yang kesembilan yang terakhir Itu reflection and iteration Jadi sama seperti yang Waktu itu kita pernah bahas Tentang special needs Jadi sebagai guru itu sangat penting Untuk kita itu sering melakukan refleksi Nah seringkali kalau misalnya Di IP school Biasanya kita ada classroom management Training Itu biasanya kepala sekolah Rapat sama timnya Bahas gimana Keadaan kelas Kemudian Bagaimana guru itu juga Memberikan pembelajaran Itu akan ditantau Jadi itu penting kita Sebagai pengajar itu sering refleksi Kemudian menerima saran dari atasan kita Untuk pembelajaran itu Terus berjalan dengan lebih baik lagi Seperti itu Nah kemudian Untuk yang selanjutnya Itu Miss Mister bisa baca dulu Untuk yang exploring STEM integration In specific subject Jadi disitu itu ada Bagaimana kita Menghubungkan Konsep STEM ini Dengan beberapa subjek Nah ini bisa dipakai Kalau misalnya Miss Mister Ketika mengajar matematika Atau science Ketika mau melakukan projek-projek Nah Untuk sambil Ini aja sih Yang saya sedih Nah untuk tugasnya nanti Itu saya minta Sama kayak Miss K Kayaknya ya Nanti Miss K Kasih tugas Apa lesson plan Bikin lesson plan Iya Kalau ini Nggak usah sampai bikin lesson plan Jadi cuma dikaitkan aja Kegiatan STEM Itu mengingkupi science Teknologi Engineering Sama Mathematics Dengan pembelajaran Subjek science saja Di sini ada yang mengajar science gak? Oh iya Oke Ya itu nanti Tinggal dihubungin Ya science Boleh Preschool Boleh TK Terserawes Nggak harus SDSMP Nanti dihubungin sama Kegiatan STEM ini Nanti boleh Sama seperti biasa Ditulis di selebar kertas Kemudian nanti bisa dituliskan Misalnya Kegiatan sainsnya apa Teknologinya apa Rekayasanya apa Matematikanya apa Seperti itu Rekayasa itu maksudnya engineering ya Kraus Sains Kalo mau berdua berdua gak apa apa les Kelompokan Nanti tulis nama kelompoknya Kenapa? Kenapa? Ini tulis di sini gak apa-apa Kan takasi M.Alt itu Nanti ada Tidak 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 ada Terima kasih. 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 Terima kasih.